Hai karena komunisinya nggak pernah nongol kepalanya dulu Jokowi juga pernah ngomong begini tunjukkan itu mana komunisnya ini tapi sekarang semua semua kehidupan sudah berbau komunis anti-kritik otoriter berbuat sesuka-sukanya membatasi informasi menguasai media dan lain sebagainya itu kan polanya komunis terima kasih Om Lim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya diminta untuk bicara sebelumnya udah sebenarnya semua tadi sudah dibuka oleh Pak Taufik, Baudin dan Pak Marwah masalah kondisi bangsa ini termasuk informasi yang disampaikan oleh majalah Tempo dari situ sebenarnya kita sudah kasat mata lihat negara kinetik sudah hancur lebur dari tatanan kehidupan bernegara yang yang normal seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri kita ini katanya kita punya parsapa hidup punya punya ini ya punya dasar negara kita Pancasila kita udah menyimpang semua sudah menyimpang saya tertahan disitu sudah menyimpang semua apa yang disinformasikan oleh Mah Taufik tadi bahwa komunis sudah berkuasa di Indonesia ini siapa tokohnya susah sekarang komunis ini nggak pernah nonggol kepalanya dulu Jokowi juga pernah ngomong begini tujukan itu mana komunis ya ingatkan tapi sekarang semua semua kehidupan sudah berbau komunis anti kritik otoriter berbuat sesuka-sukanya membatasi informasi menguasai media dan lain sebagainya itu kan polanya komunis yang paling kapali singkanya mengalalkan segera cara untuk melaksanakan yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan oleh dia itu udah komunis dan saya sendiri kalau ngelihat secara hukum sebenarnya komunis ini sudah hidup dengan kepres 17-nya presiden kepres 17 tahun 2022 impres 2 2023 dan kepres 4 2023 yang mengatakan bahwa PKI pada tahun 1965 adalah korban pelanggaran HAM berarti kok PKI nggak salah dengan pemberontakannya dia itu yang salah tuh rakyat dan TNI itu bukti bahwa regime ini ia ber bernuansa berbau komunis nah ini semua nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Topik tadi dan kehidupan sekarang sudah hancur lembur nah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Maherwan tadi saya setuju banget termasuk apa yang diinformasikan oleh Timbu tadi kita ini sudah kita ini sebuah diktator absolut diktator absolut itu nggak ada itu kita ini negara demokrasi kita bisa lihat pelaksanaan pemilu dia merubah semua konstitusi melalui MK tadi dengan dan lain-lain dan sepak terjang di lapangan dia memobilisasi dari kepala desa aparat kepolisian dan kementerian untuk mendukung memenangkan salah satu calon dengan menggunakan anggaran negara ini kan udah nggak jelas karena itu pada kesempatan ini kalau kami kalau saya berbicara menolak hasil pemilu sekarang kita belajar 2014 pemilu itu tidak benar-benar jujur adil tapi masih jauh-jauh cukup baik 2019 mulai awut-awutan kita lihat disitu banyak sekali dianggara disitu juga MK udah mulai main kucing-kucingan menibu rakyat karena 2019 masih tetap pemenang yang diputuskan oleh KPU yang kita tahu penuh kecurangan 2024 lebih diadap lagi pemilu 2024 ini lebih biadap lagi saya katakan yang namanya luber jurnil nggak ada terutama di jurnilnya nggak ada nah kalau sekarang kita diam saja menerima hasil pemilu 2024 ini 2029 agak jauh lebih biadap lagi mau jadi apa negeri kita ini saya katakan udah kalimatnya biadap dan menjijikan kan karena kasar mata semua jadi maku Pak Narko walaupun nanti terjadi misalnya kelantikan tetapi bangsa ini tokoh ini tetap harus menyampaikan tentang kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi supaya tidak terulang lagi yang akan datang artinya apabila tidak diungkap tidak menutup keunggungan pasti akan terjadi di kejahatan-kejahatan kecurangan ini kalau hasil pemilu ini orang yang tidak berani mengungkap ke biadapan 2024 2029 akan digunakan itu oleh orang yang haus kekuasaan siapa itu kita beritahu dia belajar 2024 aman-aman saja rakyat dia aman-aman saja 2024 makin lagi biadap dan menjijikan 2029 kecil kemudian kita bisa berharap akan kembali seperti negara yang demokrasi atau demokrasi benar itu makanya pada kesempatan ini juga saya mengimbang kepada saudara-saudara sebangsa setanah air waspadain jangan sampai setelah hancur lebur baru sadar kasihan rusak kita lihat negara banyak negara pecah akhir-akhir ini kan terutama di balkan yugoslavia hancur unisovien pecah Indonesia jauh lebih besar potensi untuk pecah karena kita terdiri dari ribuan suku sorry ribuan pulau ratusan suku gitu makanya marilah kita mulai menjadari ini dengan bersuara tentang kebenaran dan prinsip-prinsip bernegara saat ini udah hancur semua prinsip bernegara yang katanya negara demokrasi dan pada kesempatan ini juga saya ya mengingatkanlah kalau tidak mengimbau itu orang-orang bapak-bapak ibu-ibu yang ada di legislatif punya tanggung jawab ngerti tanggung jawab punya harga diri dan punya malu kalau bapak-bapak yang bunuh di legislatif ini adalah pengawas pengontrol orang eksekutif jangan mau dikendalikan oleh eksekutif jampaknya seperti ini lebih parah lagi kelompok yang ada di judikatif sudah lurut dikendalikan oleh eksekutif dan melanggar prinsip-prinsip kehadiran lagi karena itu sudah saya katakan bahwa kita tahu hapsum lagi selain itu enggak bersuara jantinya malu judi tadi sama mau jadi apa ini tapi gak punya demokrasi jangan sampai penyesalan itu muncul setelah kita hancur terlambat malu kita sama bapak-bapak kita yang telah mendirikan negara kita ini malu kita kepada anak cucu kita yang harusnya kita lindungi oleh tangan-tangan jahit pengen komentar dari Pak Narkon tentang keadaan legislatif ini yang jangan sampai dia mau dipaksa-paksa oleh eksekutif tapi saat ini apa itu legislatif itu juga sedang melakukan atau terjadi suatu kerusakan moral yang rakyat memperhatinkan tau-tau ternyata ribuan dari anggota DPR terlibat di dalam judi online yang memilukan dan memalukan itu itu sudah serusaknya jadi judikatif, eksekutif, legislatif ini semua juga sudah seperti itu jadi apa langsung dilanjut aja nih yang mesti dilakukan rakyat terhadap tadi kecewaan kepada Jokowi ini apa yang harus dilakukan kalau kita minta kepada legislatif minta kepada apalagi indikatif yang sudah bukan peralatan cuma dari eksekutif itu kan tidak mungkin artinya kan memang rakyat yang harus bertindak jadi apa yang bisa dilakukan rakyat dalam keadaan lemah seperti ini saya belum sampai situ Om Lim tapi maktanya legislatif sudah rusak judikatif sudah rusak yang merusak eksekutif jadi harus kekuatan rakyat lah untuk memperoleh negeri ini dan itu konstitusional karena rakyat adalah pemegang kedaulatan negara ini karena yang dikasih mandat dikasih amanah udah merusak dalam hal ini eksekutif itu konstitusional kita punya hak kalau enggak daripada hancur kita nanti daripada hancur karena itu siapa tahu habis ini eksekutif sadar gak usah takut ditangkap sama Jokowi eksek judikatif juga udah kembali tegakkan jaga itu marwah yang katanya wakil Tuhan di dunia harusnya adil jangan seperti pengadilan MK waktu mengadiliin masalah apa dugatan hasil pemilu kan nyolong sekali karena itu pada kesempatan ini saya berharap judikatif eksekutif sorry judikatif kembali berfungsi sesuai fungsi lembaga itu jangan mau dikendalikan oleh eksekutif yang isinya adalah orang-orang rakus dan haus kekuasaan sebagian besar dan kepada aparat Polri nyaman memang kelihatannya saat ini Polri dengan otoritas yang begitu besar di 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 berikan pada lembaga ini tapi tolong anda itu polisi negara bukan polisinya pemerintah bukan polisinya eksekutif balisadar pada waktunya akan terbuka dan TNI pada kesempatan ini juga saya mungkin berharap kalau gak mau mengimbang berharap jangan jadi penonton saja saya yakin dan saya tahu banyak juga perwira TNI yang melek bahwa bangsa ini sedang menuju kejurang kehancuran jangan sampai-sampai kejurang kita dan saya tidak perlu sampaikan pada kesempatan ini mana contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik sudah disampaikan oleh Pak Marwan kita ini sedang menuju kejurang kehancuran mungkin Indonesia nanti selancur tetap ada Indonesia tapi mungkin Indonesia yang komunis atau mungkin Indonesia yang sudah dijajah oleh Cina bukan Indonesia yang seperti yang diceritakan oleh negeri yang notabene orang tua kita yang berdasarkan Pancasila sekarang Pancasila gak ada ketuanannya Mesa berarti orang Indonesia semuanya harus beragama sekarang mungkin identitasnya beragama tapi berbohong tiap hari itu ciri orang tak beragama menipu tiap hari ciri orang tak beragama menindas rakyat ciri orang tak beragama dan banyak lagi mementingkan diri sendiri dan kelopoknya tidak punya keadilan itu ciri orang tak beragama mungkin identitasnya beragama peningkatan peningkatan manusia disilah kedua kita lihat itu yang namanya penindasan terhadap rakyat kasus di Jokowi banyak sekali dari kematian berapa ratus orang petugas KPU yang gak ada jelas kasus meninggal pengusutannya tidak jelas belum lagi kasus pembunuhan itu 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 apa kita berpegang kepada silat kedua persatuan Indonesia kita dipecah belah terutama oleh pihak-pihak yang menggunakan blaster terutama kelopok saya ingat di eranya Pak Harto dulu kita diingatkan jangan sekali saya melanggar masalah syarat karena itu bisa mecah belah persatuan sekarang masalah syarat itu dipecah belah dikembangkan supaya kita terpecah belah terus silah keempat rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan mana ngambil keputusannya suka-sukanya sendiri dengan tidak mengkonsultasikan kepada rakyat banyak sekali undang-undangnya seperti itu kemudian kehadiran sosial nggak bisa ngomong saya lagi jadi saat ini kita ini hancur terutama dari sisi ekonomi dari sisi ideologi politik sudah sangat marah karena itu lah kalau saya diminta seperti ini ini tadi dikatakan saya mengimbau jangan sampai kita pecah belah kalau sudah kita pecah belah seperti pernah dihati-hati oleh negara-negara Balkan Yugoslavia di Soviet dan mungkin beberapa negara lain lagi kita kita berdosa dan kita akan menyesal yang tidak yang berkepanjangan kalau masih hidup kalau udah mati ya kita biasanya di akhir kita dan kepada aparat-aparat atau kepada lembaga-lembaga ini kembali kepada fungsi dan tugas pokoknya jangan mengekor dengan maunya eksekutif yang kita tahu eksekutif ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip pengelola negara yang benar tadi sudah disampaikan dan yang nyata-nyata lagi ideologi komunis sudah berkembang saat ini waspadai negara kita ini berdasarkan Pancasila negara yang tidak boleh warga negara nyata beragama jadi dan kepada aparat karena TNI saya minta tolong deh saya mohon jangan jadi penonton saja berani bersuara berani bersuara dari kondisi kita yang sedang menuju ke jurang-kancuran itulah bisa saya sempatkan pada kesempatan ini terus terakhir tadi masalah Pak Prabowo yang lagi dirawat nah itu nyakit biasa saja saya juga dengkol saya sakit kok siapa saja bisa terjawab bukan karena masalah ini tuh banyak dan yang sakit gitu ribuan kalau ada jutaan jadi kebetulan aja Pak Prabowo lagi sakit karena dioperasi kalau ada yang kasih komentar gini-gini orang kurang kerjaan sakit dengkol, sakit lutut itu kan dialami oleh semua orang cuma ada kasih komentar gini-gini orang kurang kerjaan itu tapi menteri-menteri yang nampaknya kepengen jadi menteri lagi serius mengirim karangan Buma disitu ada Menteri Erich Tohir ada apa-apa berindak kayaknya Zulkir Biasa karangan Buma yang sana nggak terlihat karena di foto itu tadi nggak biasa zoom gitu ya saya kalau itu komentar saya saya inget ada podcast-nya Tom Lempong Tom Lempong ya yang mengatakan Indonesia di rusak karena terubahnya penzilat baik terima kasih Pak Marwan ini mengajukan kata terakhir Pak ini penzilat jadi banyak Menteri yang kalau mengikuti bahasa bahasanya Budi mengatakan bahwa minta maaf atas tata kelola jadi Menteri ini nampaknya kan memang harus punya standar tata kelola kita ketahui bahwa apa yang dilakukan sedang saya mengamati persidangan yaitu terhadap PUPR atau pembangunan tol MBZ yang konon awalnya adalah dia harus menggunakan pakai beton kemudian dirubah menjadi baja dan disana dikatakan bahwa ya itu sudah kami lakukan pada presiden jadi seolah-olah kalau perubahan-perubahan yang seperti itu lapor saja pada presiden tanpa ada kelihatan ada tertulis atau apa sudah nggak ada masalah padahal perubahan itu kan bisa jadi terjadi satu perubahan harga terjadi satu konsulti seperti itu padahal persidinya nggak ngerti masalah konsulti nah jadi ini yang saya kira dikatakan pak kalau tadi Ambrasi seperti itu